Intro Kita lanjut ya Ini yang nomor yang ke-6 Di nomor yang ke-6 ini Disitu ada gerak parabola ya Ada gerak parabola Ya parabola Yang ini Dan Ada gaya disini ya Itu momentum Jadi disini ada dua ya Momentum Kita langsung lihat terusan Dalam sebuah Permainan golf Bola bermasa 0,2 kg Ini masa ya Dan akan dimasukkan ke lubang C Seperti tampak kepada gambar Pemukul ternyata memukulnya itu dan Menyentuh bola Selama 0,01 detik Sedangkan untuk kelintasan B ke C Itu selama 1 detik Dan di tempu jarak 5 meter Yang ditanyakan Gayanya yang diperlukan pemain Supaya bola ini Tepat ke lubang C Ya kita langsung aja Kita tahu Untuk momentum Atau F Terhadap waktunya Dikali T ya Itu sama dengan Masa Dikali Kecepatan akhir Kurangi dengan Kecepatan Mula-mula Kita tahu Kalau ternyata Kecepatan mula-mulanya itu 0 Maka ini kita langsung Coret aja Sehingga tersisa Waktu Gaya terhadap waktu Sama dengan M kali V nya Ternyata V nya belum Diketahui Maka yang perlu kita Cari adalah V nya dulu Kita tahu Di sini Ini X ya Misalnya X itu Sama dengan Kecepatan Cos Sudut Atau cos theta Dikali dengan Waktunya Waktunya 1 detik Ya kan Nah Di sini Ini 5 ya Sama dengan V Sementara Cos 60 Ini 60 Ya Itu sama dengan 1 per 2 Dikali dengan 1 second Sehingga V nya itu Kecepatannya maksudnya Ya Ini dikali 2 ya Jadi 10 meter Per Sek Kecepatannya itu Jadi kita tinggal Kali aja Gaya Kali Ini 0,01 ya Ya Sama dengan Masanya 0,2 Dikali dengan 10 Ya kan Jadi kita tahu Ternyata hasilnya itu Sama dengan 20 Dibagi dengan 1 kali Eh Sorry Sorry 10 Oh 2 Karena 0,2 ya 1 kali 10 Pangkat Min berapa 2 angka Di belakang koma Min 2 Maka artinya Nilainya menjadi 200 Newton Nah Kayak gitu Jadi yang benar E ya Ya Kita lanjut Yang nomor Ketujuh Ya 2 buah balop Dihubungkan dengan Tali Kemudian Dengan Cutrol Masa Cutrol Diabaikan Masa A Ternyata M A Dan B M B Dan B Bergerak dengan Kecepatan Kebawah ya Kecepatan Sebesar A Jika percepatan Karaktasi G Maka besar Tegangan tali Nah Kuncinya Kalau misalnya A tetap Diam Ya kan Misalnya A tetap Diam Maka besar Tegangan tali Itu setara Dengan Gabrat Atau M kali G Tetapi Ternyata B itu Bergerak dengan Kecepatan A Ya Maksudnya Percepatan Dan Ternyata Percepatan A ini Dipengaruhi oleh Masa Ya kan Maka Kita langsung Tau Tegangan tali Itu sama Dengan Ini M kali G Dikurangi dengan M kali A Seperti itu ya Masa kali G Dikurangi dengan Masa kali Percepatan Karena Percepatannya Kebawah Sehingga kita bisa Kumpulkan menjadi G Kurang A Seperti itu ya Jadi yang benar itu E Ya kita lanjut yang Kedelapan Mobil melaju pada Sebuah tikungan Seperti gambar ini Koefisien Kirsekan Statis Antara Roda Dan Jalan Ini Mu S Mu Statis Dengan Percepatan G Gravitasi 10 Agar Mobil Tidak Keluar Dari Jalur Kecepatan Maksimum Kuncinya Gaya Statis Kita Tulis Saja Gaya SD Harus Sama Dengan Gaya Sentrifugal Atau Ini SD Harus Sama Dengan Gaya Sentrifugal Supaya Mobil Tidak Keluar Kita Tahu Untuk Gaya Statis Mobil Ini Punya Agak Berat M X G Dan Disini Ada Koefisien Gesek Ya kan Makanya Dia Dikali Dengan Koefisien Gesek Nya Mu S Ini F S T Kemudian Untuk Gaya Sentrifugal Mobil Ini Ternyata Masih Punya Berat Juga Kan Punya Berat Punya Masa Maksudnya Kemudian Dia Bergerak Dengan Kecepatan Kecepatan V V Kuadrat Kita Pangkar 2 Kemudian Melintasi Ketikungan Dengan Jari Jari R Jadi Kalau Kita Selesaikan Kayak Gini M Kali G D Dikali Dengan Mu S Sama Dengan M Dikali V Kuadrat Dibagi Dengan R M Kita Hajar Aja Maka Untuk V Kuadrat Itu Sama Dengan G Kali Mu S Dikali Dengan Jari Jari G Nya 10 Mu S 0,4 Kemudian Untuk R 40 Bisa Kita Tulis Kayak Gini 4 Karena 10 Kali 0,4 Itu 4 Kemudian M4 Itu Sama Saja Dengan 4 Kali 10 Kemudian Ingat V Itu Akar 2 Maka Untuk Nilai V Maka Untuk Nilai V Itu Akar Dari 16 Kali 10 Karena 4 Kali 4 Kan 16 Itu Sama Dengan Berapa Yaitu 4 Akar 10 Maka Yang Benar Itu C Gampang Kita Lanjut Yang Nomor 9 Sebuah Benda Ketika Dimasukkan Kedalam Cair Benda P Terapung Setengah Bagian Volume Kemudian Dan Ketika Benda Ki Dimasukkan Dalam Cair Benda Tersebut Melayang Artinya Sepenuhnya Kedalam Cair Tanyakan Perbandingan Masah Jenis Jadi Ingat Masah Jenis Itu Roh Ingat Ketika Benda Ini Dimasukkan Dalam Sat Cair Dia Memiliki Gaya Ki Atas Yaitu F A Atau Gaya Arsimedes Dan Sama Juga Untuk Benda Ki Memiliki Gaya Arsimedes Juga Dan Itu Untuk Benda P Dan Ki Itu Sama Jadi Kita Bisa Asumsikan F P Sama Dengan F G Kayak G Kemudian F Ini Ternyata Itu M Kali M Kali G Ini MP Masah Benda P Kemudian Masah Benda Ki Juga Dikali Dengan Sorry Dikali Juga Dengan Gaya Gravitasi Dan Kita Ingat Untuk Roh Ini Sama Dengan M Per V Sehingga V Itu Bisa Kita Katakan M Itu Kita Ganti Menjadi Ini Roh Kali V Sehingga Kita Ganti M Kita Ganti Jadi Roh P V Kali Dengan Volume P Yang ini Kita Hajar Saja Karena Sama Sama Dengan Roh Ki Dikali Volume Ki Kalau kita Bandingkan Roh P Banding Roh Ki Sama Dengan Berarti Ini Volume Volume Ki Dibagi Dengan Volume P Kita Tahu Untuk Volume P Itu Ternyata Keseluruhan Dan Nilainya Satu Untuk Volume Ki Dan Untuk Benda P Itu Hanya Masuk Seperti 2 Atau Volumenya Hanya Setengah Maka Kita Selesaikan Menjadi 2 Per 1 Artinya 2 Banding 1 Antara Roh P Banding Roh Ki Maka Yang benar Adalah B Selesaikan Selesaikan Gampang Kita Lanjut Nomor 10 Perhatikan Gambar Berikut Ditanyakan Letak Koordinat Titik Berat Ya Kan Jika Kita Lihat Bentuk Huruf H Itu Ternyata Simetris Kita Bisa Targi Simpulan Pasti Titik Berat Itu Ada Di Tengah Ya Kan Kita Lihat Disini 3 Ya Kan Untuk Y Dan Untuk X Itu Disini 2 Ini 2 Berarti 4 2 Sehingga 2 Tambah 2 Itu 4 Sehingga X Itu Menjadi 4 Jadi Untuk Jawabannya Itu Pasti 4 3 Yang Benar D Pertanyaannya Bagaimana Cara Membuktikannya Caranya Untuk Benda H Ini Kita Baja Baja Depah Baja Ho Baja Baja Baja